Sampailah di, apa namanya, Jalan Sakuling, turunlah kalian. Siap, Yang Mulia. Nah, coba ceritakan peristiwa Jalan Sakuling. Jadi, pas nyampe, langsung masuk ke carport mobilnya, Yang Mulia. Masuk ke carport, turun semua. Saya juga turun, baru ngambil barang-barang, ditaruh-taruh semua barang. Baru, pada saat di mobil itu baru mau turun, Ibu sempat ngatakan, Nek, nanti senjatanya ini, apa, yang stayer itu bawa ke atas ya. Siap, Baik, Ibu. Habis itu masuklah, bawa masuk ke dalam, kan. AS-nya tetap? AS masih di situ, Yang Mulia. AS tetap di dashboard? Tetap di dashboard, Yang Mulia. Oke, kemudian? Baru udah bawa masuk barang-barang, saya naik ke lantai tiga, taruh tas di depan lift, kan, di pintu di lift itu, datar-taruh tas, turun. Saya, oh iya, tadi Ibu suruh saya ini untuk bawa stayer. Saya ambil stayernya, saya masuk lagi, naik lagi bersama Um Kuat. Naiklah sampai ke lantai tiga lewat tangga, Yang Mulia. Sampai di lantai tiga, ada Ibu yang mulia di pintu, dekat pintu. Saya, izin Ibu, kan itu kan senjata, Yang Mulia. Jadi tidak mungkin saya langsung taruh di pintu aja, kan, ditinggalkan begitu. Jadi, saya bilang, izin Ibu, Bu tunjuk, Bu, ini mau ditaruh di mana? Oh, masuk aja di dalam. Masuklah saya. Pertama datang. Siap, Yang Mulia. Kemudian yang turun pertama siapa? Itu kayaknya yang kuat, yang duluan. Saudara kuat. Siap. Terus saudara PC. Siap, Yang Mulia. Langsung masuk rumah. Masuk rumah. Masuk rumah, siapa duluan yang PCR? Yang PCR saya sudah tidak perhatikan siapa yang duluan, Yang Mulia. Tapi, yang saya lihat pada saat itu, Ibu saya sama almarhum, Yang Mulia. Saudara PC dengan almarhum? Sama saya, Yang Mulia. Sama saudara? Siap. Kalau kita melihat di CCTV di YouTube itu, yang di-upload secara umum. Siap, Yang Mulia. CCTV rumah Sakuling. Tidak ada, apa maksudnya, begitu masuk langsung PCR? Langsung PCR. Jadi kan siapa yang PCR duluan? Jadi saya turun terakhir, Yang Mulia. Oh, saudara turun yang terakhir. Turun terakhir dari 5. Karena di dalam garasi nampak Joshua ikut mengangkut barang ke atas, masuk ke dalam rumah. Iya, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia. Betul. Betul, Yang Mulia. Jadi saudara masuk ke terakhir, ke rumah. Siap, Yang Mulia. Saat paling terakhir ya? Iya, karena saya yang mau mobil, Yang Mulia. Iya, saudara parkirin mobil dulu. Joshua yang mengangkut barang, korban. Ricky? Bang Ricky saya sudah tidak memperhatikan. Tidak tahu. Saudara kuat? Oh, kuat juga sudah tidak memperhatikan. Susi tidak tahu. Susi sempat ada memang, daden sih yang saya lihat itu, yang aktif, ngangkat barang. Angkat barang, oke. Kemudian, saudara masuk terakhir. Siap, Yang Mulia. Apa yang saudara bawa? Turun dari mobil. Masih tas-tas, Yang Mulia, pertama. Tas-tas. Tas-tas. Oke. Saudara taruh di mana? Langsung ke lantai tiga atau? Langsung ke lantai tiga, Yang Mulia. Oh, saudara sempat naik lantai tiga. Naik ke lantai tiga dulu. Saat saudara menuju lantai tiga itu ketemu dengan siapa? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Itu pintu pun masih tertutup, Yang Mulia. Apanya? Pintu di depan lift itu pintunya masih tertutup pada saat saya naik pertama. Jadi saudara masuk rumah itu saudara tidak PCR ya? Belum, ada PCR, Yang Mulia. Tapi sempat naik dulu, Yang Mulia. Oh, sempat naik dulu. Kan harusnya kan protapnya kan PCR dulu baru naik. Siap, Yang Mulia. Tapi saudara naik dulu. Siap, Yang Mulia. Naik, terusan saudara bawa barang-barang itu saudara taruh mana? Di depan pintu, Yang Mulia. Di depan pintu apa? Kamar? Itu bukan kamar, Yang Mulia. Jadi, depan lift, keluar lift itu ada pintu lagi, Yang Mulia. Oh, ada pintu lagi? Ditaruh di situ? Siap, di depan pintu di situ, Yang Mulia. Kemudian? Turun lagi? Iya, PCR sudah PCR. Nggak, ntar dulu. Setelah naruh barang, kemudian saudara turun. Turun, Yang Mulia. Turun ke bawah ngapain? PCR, Yang Mulia. PCR. Pada saat PCR, saudara ketemu siapa saja? Ada Bang Daden, ada almarhum, ada ibu kalau salah. Ibu sudah masuk duluan kalau tidak salah gimana. Itu saja, Yang Mulia. Susi saya sudah tidak memperhatikan sih, Yang Mulia. Saudara tidak memperhatikan sama sekali? Pada waktu saudara mau PCR itu siapa saja yang ada di situ? Tidak memperhatikan, Yang Mulia. Kemudian, saudara turun. Turun, Yang Mulia. PCR. Siap. Ketemu dengan Joshua. Ada Bang Yos. Dia sudah PCR? Pada saat itu, kayaknya sudah, Yang Mulia. Oke, kemudian? Baru habis itu saya PCR, Yang Mulia. Oke, PCR. Setelah PCR, apa yang saudara lakukan? Abis PCR, saya ingat tadi kan ibu sempat bilang nanti bahwa... Senjata, steyer. Oke, kemudian? Baru saya keluar lagi, ngambil senjata steyer, Yang Mulia. Oke. Ini, coba melihatin di itu. Ini saudara PC pada saat datang pakai baju coklat? Siap, betul, Yang Mulia. Betul, ya? Itu baju yang dari Magelang, ya? Siap. Di belakangnya PC siapa itu? Om Kuat. Saudara Kuat, di belakang lagi? Susi. Susi, di belakangnya Susi? Daden, Yang Mulia. Daden, oke. Yang mana, Yang Mulia? Rojia, kalau tidak salah, Yang Mulia. Di belakang. Kemudian setelah saudara, apa namanya? Berhenti dulu, ya. Berhenti dulu. Kemudian, saudara setelah... PCR, apa yang saudara lakukan? Ngambil senjata tadi? Siap, Yang Mulia. Saudara bawa lagi ke lantai tiga? Bawa ke lantai tiga. Itu bersama dengan Om Kuat. Oh, berdua? Berdua. Om Kuat bawa barang, Yang Mulia. Oh, saudara naik satu lift? Naik tangga, Yang Mulia. Hah? Naik lewat tangga. Oh, saudara naik lewat tangga. Siap. Saudara kuat? Sama, lewat tangga. Lewat tangga, oke. Tidak, Yang Mulia. Kenapa? Karena untuk Bapak Ibu aja, Yang Mulia. Oh, lift hanya untuk keluarga saja? Oke, saudara naik tangga. Sampai di sana? Nah, sampai di atas itu, Ibu sudah di atas, Yang Mulia. Baru karena itu senjata, saya tidak mungkin juga langsung taruh di depan, kan. Sama seperti banyak ramaran lain, kan saya taruh di depan. Jadi, saya bilang ke Ibu, izin Ibu, petunjuk Ibu, senjata mau taruh di mana? Oh, masuk aja deh. Masuk. Jadi, Om Kuat sama saya masuk lagi. Masuk ke dalam. Nah, pas masuk belok kiri, baru dapat lorong itu, Yang Mulia. Lorong, masuk. Om Kuat saya tahu di lorong situ, di depan meja rias itu, kalau tidak salah. Masuk, Ibu, saya ikut Ibu terus nih. Habis itu masuk, ada kamar, Yang Mulia. Waktu dulu, waktu pertama kali itu, saya tidak tahu itu, Yang Mulia, kamar siapa. Jadi, pas masuk kamar, Ibu ngajak saya sampai di, jadi ada kasur, ada TV, di samping itu ada tembok, ada lemari, Yang Mulia. Nah, Ibu, masuk situ, Ibu buka lemarinya, saya lihat, senjata semua, Yang Mulia. Ada lemari senjata lah, Yang Mulia. Senjata, saya bilang, Ibu langsung bilang, udah simpan di situ aja deh. Saya simpanlah di situ. Habis simpan, saya bilang, izin Ibu saya keluar, Ibu. Iya, Dek, saya keluar, saya ajak Om Kuat turun ke bawah. Saudara Susi, pernah saudara melihat dia menembak? Izin gimana? Menggunakan senjata, pernah? Siapa yang Ibu? Saudara Putri. Saya tidak pernah lihat, Yang Mulia. Tidak pernah lihat. Oke, tapi dia cukup tahu senjata lah ya. Tahu senjata. Oke. Terus, saudara turun? Turun, Yang Mulia. Turun. Apa yang saudara lakukan turun itu? Jadi, turunnya kami berdua itu lewat tangga, sampai di lantai dua, langsung ke arah dapur, Yang Mulia. Karena memang belum makan sama sekali, Yang Mulia. Oke. Saat itu saudara sudah melihat saudara FS belum? Saya tidak melihat secara langsung Pak FS-nya. Tapi saya pada saat kami sampai itu mobilnya Pak FS sudah ada. Dan Walmore juga sudah ada. Ajudan yang naik piket Bang Romer juga sudah ada. Jadi, waktu saudara naik ke lantai tiga tidak melihat saudara FS? Tidak melihat, Yang Mulia. Oke, kemudian? Baru turun lewat dapur, turun lagi ke bawah. Saya langsung nongkrong di, langsung keluar rumah, Yang Mulia. Karena di depan lagi rame-ramenya itu. Ada banyak orang di depan. Kami nongkrong di depan itu ada saya, ada Bang Romer, Daden, ada Sadam, ada Yogi, baru Walmore, ada Patwal yang dari Magelang juga ada di situ. Nah, saya, kami duduk di depan saya bilang ke Bang Daden, Bang, masa kami sudah jauh dari Magelang ini tidak dikasih makan? Bilang sama siapa itu? Bang Daden. Nah, terus? Oh iya, nanti mau pesan. Maksudnya kan ada, soalnya ada dua orang patwal itu yang dari Magelang. Kasian juga kan? Jadi, oh iya, nanti pesan makan. Dipesanlah makan, Yang Mulia. Tapi kan ada waktunya nunggu makan itu. Jadi mungkin ada sekitar satu jaman, Yang Mulia, kami di luar itu. Duduk di luar. Siapa saja di luar itu? Tadi saya sebutkan, Yang Mulia. Saya, Bang Daden, ada Almarhum, ada Romer, ada Yogi, Damson, ada Walmore. Saudara sudah makan itu? Belum? Belum makan, Yang Mulia. Oke, terus? Baru masih nunggu itu, pesanan makanan itu yang sama Daden. Jadi ada sekitar satu jam, Yang Mulia, kami nunggu-nunggu di luar. Tiba-tiba Bang Riki keluar. Siapa? Bang Riki. Oke. Bang Riki keluar. Bang Riki ambil kursi, taruh dekat saya, Yang Mulia. Di dekat saya, baru dia agak mendekat ke saya. Dipanggil Bapak ke lantai tiga. Saya bilang ke, kaget dong saya, Yang Mulia, karena sebelum-sebelumnya kan tidak pernah dipanggil sampai ke lantai tiga, Yang Mulia. Apalagi untuk dipanggil Bapak, Yang Mulia. Saya kaget. Saya tanya ke Bang Riki, Bang, kenapa Bang? Ada apa Bang? Gak tahu, Cat. Saya agak mikir dulu, kenapa ya Bapak panggil saya ke lantai tiga. Dia baru habis itu, yaudah Bang. Masuk, baru mau berdiri, Bang Riki bilang, naik lift aja, Cat. Oh iya, saya masuk ke dalam, saya naik lift. Saya naik lift, tekan nomor tiga sampai di atas. Pas saya ke lift terbuka itu, pintu yang saya bilang tadi, Yang Mulia, habis lift ada pintu, udah terbuka, Yang Mulia. Di situ ada Pak Efes. Nah, Pak Efes, pas saya lihat ke Pak Efes itu, dia lagi menangis, Yang Mulia. Udah memang meneteskan air mata, Yang Mulia. Baru saya kaget, siap perintah, Bapak. Dia bilang, sini deh, sini dia ajak saya, dia ajak saya duduk di sofa, Yang Mulia. Di ruang keluarga, Yang Mulia. Jadi sofanya, leter U, Yang Mulia. Di depan TV, ada kursi, eh sofa satu, baru untuk yang panjang, sama yang satu juga. Nah, saya disuruh duduk di sofa yang satu. Siapa saja di situ? Pada saat saya datang masih Pak Efes saja, Yang Mulia. Saudara Riki? Tidak ada, Yang Mulia, di bawah tadi, Yang Mulia. Oh, tetap di bawah? Tetap di bawah. Kemudian? Baru duduklah saya, Yang Mulia. Duduk deh, siapa Pak? Saya duduk, baru Bapak duduk di sofa yang panjang itu, Yang Mulia. Tapi di pojok sebelah kanan. Saya ingat saudara, almarhum masih di bawah ya? Masih di bawah tadi, ngobrol di bawah. Baru dia, Bapak Efes ini, bilang ke saya, kamu tahu enggak ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, siap, saya tidak tahu, Bapak. Nah, itu enggak lama kemudian, Ibu Pece datang duduk juga di samping Pak Efes, di sofa panjang itu. Baru, siap, saya tidak tahu, Bapak. Baru dia diam, baru bias nangis, Yang Mulia. Baru dia bilang, Joshua sudah menelitikan Ibu di Magelang. Dengar itu, saya kaget, Yang Mulia. Kaget, takut juga, Yang Mulia. Karena posisinya kami yang ajudan, yang ada di Magelang kan pada saat itu. Baru Joshua sudah menelitikan Ibu di Magelang. Saya diam, saya, maksudnya dalam hati saya, ini betul kah? Tidak kah? Baru dia bilang, kurang ngajar anak itu, memang kurang ngajar anak itu. Dia sudah enggak menghargai saya, dia itu. Dia sudah menghina harkatan martabat saya. Itu dia bicara sambil emosi, sambil nangis, mukanya merah. Baru dia bilang, jadi abis setiap pembicaraan, Yang Mulia, dia abis berbicara, dia ada diam, sesi diamnya untuk nangis, begitu, Yang Mulia. Jadi, baru dia bilang, dia lihat ke saya, baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Dia bilang begitu ke saya, Yang Mulia. Baru, saya diam kan, Yang Mulia, saya kaget juga, Yang Mulia. Baru dia dekat begini, nanti kau yang tembak Joshua ya, karena kalau kamu yang tembak Joshua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita, dia bilang begitu. Baru dia masih dengan posisi begini, Yang Mulia. Saya di sini, Yang Mulia, dia masih dengan posisi dekat begini. Saya kan diam, Yang Mulia. Saya enggak menjawab sama sekali, enggak menjawab, Yang Mulia. Masih antara takut, masih kayak, ini nyatakah yang dia sampaikan ini? Kaget juga, Yang Mulia. Jadi saya diam, baru dia bilang begini ke saya. Sudah dia bilang, tadi kan, nanti kamu yang tembak Joshua, karena kalau kamu tembak, kalau dia yang tembak, enggak ada yang jaga kita. Baru dia bilang ke saya begini, Yang Mulia. Jadi gini, Cat, skenario-nya, dia langsung jelaskan skenario-nya di situ, Yang Mulia. Jadi gini, Cat, skenario-nya di Durene 3, di 4-6. Kalau kita enggak bilang Durene 3, Yang Mulia, kita bilangnya 4-6. Jadi skenario-nya di 4-6, Cat. Jadi nanti skenario-nya, ibu dilecehkan sama Joshua, baru ibu teriak, kamu dengar, kamu... Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu, kamu tembak balik ke Joshua, Joshua yang mati. Dia jelaskan begitu, Yang Mulia. Baru setelah dia menjelaskan itu, saya kaget, Yang Mulia. Saya bilang, ih, ini saya mau disuruh untuk bunuh orang ini ya. Saya kaget, saya takut, Yang Mulia. Itu sudah kacau pikiran saya, Yang Mulia. Sudah kacau, tertekan saya, Yang Mulia. Baru dia bilang, dia bilang, sudah kamu tenang aja. Kamu aman, karena posisinya, kamu itu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri. Kamu bela diri kamu, karena kamu ditembak duluan. Jadi kamu aman, Cat. Oh, tenang aja. Nah, disambil dia menceritakan itu, Yang Mulia, itu sempat ngobrol sama ibu. Ibu kan di samping kiri. Ibu sempat ngobrol-ngobrol lah. Pembahasannya, karena ibu suaranya pelan, Yang Mulia. Saya minta maaf, saya tidak mendengarkan secara detail yang dia disampaikan. Tapi itu ibu membahas tentang CCTV. Pertama CCTV, dua dan tiga, Yang Mulia. Yang kedua, tentang sarung tangan. Sampai bapak ada sempat bisik juga, Kak Ibu. Udah, tenang, pakai sarung tangan. Tapi saya tidak bisa mendengar secara ini, Yang Mulia. Tapi, kayak bilang, iya nanti pakai sarung tangan, Yang Mulia. CCTV, apa yang dibahas? Cuma bilang CCTV aja, Yang Mulia, dua dan tiga. Baru setelah dia sudah jelaskan itu, dia jelaskan terus-terus ini. Apa? Dia jelaskan secara ulang-ulang, Yang Mulia, tentang skenario yang tadi yang dia jelaskan. Dia jelaskan secara ulang-ulang. Jadi skenario-nya begini. Baru dia coba menenangkan saya. Dia bilang, sudah, kamu tenang aja. Karena kamu posisinya, kamu bela diri. Eh, kamu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri. Kamu aman, Cat. Kamu aman. Dia bilang, kamu. Baru setelah itu, dia nanya ke saya, Yang Mulia. Saya kan cuma siap, Bapak. Ada sempat jawab siap, Bapak. Baru dia bilang, Senpil kamu mana? Siap, izin Bapak. Ada saya nunjukin begini, Yang Mulia. Siap ada, Bapak. Baru dia ambil dari, bukan dari sebelah sisi kanannya dia lah. Saya tidak lihat dia taruh di sini, atau sudah di tangan, dia langsung kasih. Kau tambah amunisimu. Dia kasih amunisi ke saya. Saya bilang, siap, Bapak. Saya ambil, saya ambil Senpil saya, buka magasin. Saya nambah amunisi saya. Saya habis, selesai saya nambah. Saya masukin lagi, saya disimpan. Baru dia, saya kembalikan lagi amunisinya ke dia. Baru dia bilang begini ke saya. Senjatanya Joshua mana? Siap, karena seingat saya tadi, senjata Joshua itu disimpan Ricky di mobil. Waktu di magasin, saya bilang, siap, Bapak. Ada di mobil Lexus, Bapak. Oh, ada di mobil Lexus. Nanti kau turun ke bawah. Kau ambil, kau naik lagi ke sini. Siap, baik, Bapak. Saya lihat karena sudah tidak ada obrolan lagi, saya langsung izin, Bapak. Saya berdiri. Baru saat saya berdiri, dia langsung bilang, Wih, cat. Kalau ada yang nanya, bilang aja mau isolasi. Siap, baik, Bapak. Saya turun lah lewat lift, ya, Bapak. Saya turun lewat lift, saya langsung ke mobil. Ke mobil, di depan di mobil itu kan ada tas saya, ya, Mulya. Tas lempang jenis Tumi. Merik Tumi. Saya taruh senjata HS itu di dalam tas saya. Saya tutup. Karena posisinya belum makan, ya, Mulya. Saya memang dari awal itu rencananya sudah lapar sekali, ingin makan, ya, Mulya. Saya ingat, oh, siapa tahu sudah ada makanan di depan. Jadi saya sempat keluar dulu. Saya sempat keluar, saya lihat, sudah ada makanan. Saya bilang ke abang-abang yang di senior saya di situ. Bang, izin bang, saya ambil kotak satu makannya. Oh, iya, saya ambil kotak satu. Saya masuk lagi ke dalam. Masuk lagi ke dalam. Jalan-jalan ke dalam. Saya lewat tangga saja. Saya lewat tangga, lewat tangga dapur. Saya letakkan dulu makanan saya. Biar saya naik tangga. Sampai lewat tangga dapur itu ada pintu, Mulya. Pintu di lantai tiga. Nah, pintu itu cuma bisa dibuka lewat dalam pakai kode, ya, Mulya. Jadi saya ketuk. Ijin Bapak, izin Bapak. Agak lama dia buka pintu. Mana? Saya buka tas, saya kasih tas. Itu apa? Senjata saya, senjata HS itu ke Bapak. Ijin Bapak. Udah, kamu turun aja. Saya tutup, saya turun lagi. Padahal itu pikiran saya, saya mau makan, ya, Mulya. Tapi sudah tidak fokus lagi. Saya sudah... Fokus sudah kacau pikiran saya, ya, Mulya. Saya sudah rencana mau makan, tidak jadi makan. Baru saya pas turun, saya langsung ke toilet, ya, Mulya. Pertama saya ke toilet. Saya ke toilet. Saya masuk ke toilet, saya berdoa, ya, Mulya. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa Tuhan ubahkan pikirannya Pak Sambo, ya, Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa ubahkan pikirannya, ya, Tuhan. Biar nggak jadi. Nggak jadi, Mulya, Mulya. Saya bilang, karena saya takut juga, ya, Mulya. Saya nggak tahu cerita ke siapa lagi. Pertama itu. Saya tidak tahu cerita ke siapa. Baru saya cuma peraninya berdoa, ya, Mulya. Baru habis saya berdoa, saya keluar, Agus bilang saya, ya, Om, Ibu, udah turun, Om. Siapa yang bilang itu? Agus, Mulya. ART. Om, Ibu, udah turun. Jadi saya keluar, saya sempat ambil masker dulu di gudang, saya ambil masker, saya masuk lagi ke, saya keluar, di mobil situ sudah ada Bang Riki, ada almarhum, ada Ibu di tengah, di belakang ada Om Kuat. Saya langsung naik, ya, Mulya. Pada waktu di lantai tiga tadi, selain Putri dan Saudara Ferdi Sambu, kemana mereka berdua ini? Tidak ada, ya, Mulya. Tidak ada di lantai tiga? Tidak ada. Cuma mereka berdua saja? Cuma Pak Efe sama Putri ada, ya, Mulya. Pada waktu perencanaan di, di, mana, di lantai tiga tadi, kan tadi Saudara mengatakan, nanti kita keempat enam. Gitu, kan? Siap, ya, Mulya. Terus bagaimana cara bawa korban keempat enam? Sempat nggak dibicarakan? Tidak tahu, tidak ada, ya, Mulya. Tidak ada di obrolan tentang cara memanggil korban, tidak ada, ya, Mulya. Saya tidak tahu. Saya datang, masuk mobil, sudah ada korban, ya, Mulya. Ya, ingat. Makanya kan apakah sudah direncanakan bahwa korban akan dibawa oleh Saudara Putri atau bagaimana? Tidak dikasih tahu, ya, Mulya. Tidak dikasih tahu. Siap, ya, Mulya. Oke. Kemudian Saudara dibilangin sama Agus, berarti Saudara belum makan, ya? Belum makan, ya, Mulya. Oke, Saudara keluar, Saudara dihubungin Agus. Saudara, apa namanya? Masuk ke dalam mobil? Masuk ke dalam mobil, ya, Mulya. Kedepan. Saya sempat ambil masker dulu, ya, Mulya. Oh, sempat ambil masker. Siapa saja yang turun naik mobil, Saudara itu? Di situ sudah ada Ibu pertama kali saya lihat, karena saya lewat samping kiri, ya, Mulya. Oke. Di situ sudah ada Ibu. Di depan ada Bang Riki, ada Almarhum juga, Bang Yus. Baru di belakang Om Kuat, ya, Mulya. Oh, Saudara duduk di belakang bersama Saudara Kuat? Kuat, ya, Mulya. Oke. Kemudian jalan. Siap, ya, Mulya. Kemudian jalan. Jalan, ya, Mulya. Apa perintahnya waktu itu? Ibu sempat bilang, kita ke Empat-Nam, Dek. Bilang ke Bang Riki atau Bang Yus, saya kurang tahu juga, ya, Mulya. Oke, terus? Sampai lah kita ke Empat-Nam, Yang Mulya. Sampai Empat-Nam turun, Yang Mulya. Yang pertama turun, Bang Riki kalau salah, atau Bang Yus, di depan, mereka yang depan, karena kami di belakang. Baru Ibu turun lewat kanan, Yang Mulya. Karena dia duduk di sebelah kanan. Saya langsung majukan kursi saya. Saya keluar lewat kiri. Nah, habis itu, Om Kuat sama Ibu masuk ke dalam. Oke. Terima kasih.